Dikenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta adalah gudangnya mahasiswa perantau dari seluruh Indonesia. Tak ayal, Yogyakarta menjadi lumbung suara untuk mendulang aspirasi pemilih pemula. Meski pada 17 April ditetapkan sebagai hari libur, tak sedikit mahasiswa yang enggan pulang kampung untuk sekedar mencoblos. Hadapi hal ini, formulir A5 pindah pemilih jadi satu-satunya cara untuk dapat hadir di TPS dan menyalurkan suaranya. Syaratnya, mahasiswa cukup KTP dan kartu keluarga kepada petugas KPU. Lewat laman lindungi hak pilihmu, petugas akan mengecek terdaftar tidaknya calon pemilih dalam daftar pemilih tetap. Sayang aja gitu, dihak suara tapi kok gak dipakai gitu, kan buat kebaikan juga kan gitu. Gak masalah pakai formulir A5 walaupun tidak bisa memilih calon juga. Enggak, gak masalah. Yang penting presidennya bisa dipilih. Nah, kalau salahnya, kalau salah betul-betulnya gak masalah? Enggak sih menurut saya, karena kalau legislatif ya gimana ya, harus dikorbankan salah satunya gitu kan. Karena saya disini juga gak kuliah. Kita kayak bingung tau mas, soalnya kita kan pemilihan pertama. Nah, dengan adanya A5 Corner ini, sangat membantu sekali bagi mahasiswa seperti kita. Pertama, bingungnya kenapa? Soalnya kan kemarin ke Umbul Harjonya, kecamatannya, terakhirnya kemarin Kamis. Nah, kemarin Kamis kan gak bisa tuh, ada kesibukan sendiri. Terus ada informasi lagi, harus ke KPU Pusat. Nah, ke KPU Pusat kan jauh dari sini. Nah, kalau ada A5 Corner ini sih, belum bantu sekali. Hingga 14 Februari mendatang, KPU Kota Yogyakarta akan sambangi sejumlah kampus dan membuka A5 Corner. Tercatat, pada Pilgras 2014 silam, terdapat 2.000 pemilih yang mengakses formulir A5 mepet dengan waktu coblosan. Sosialisasi gejar dilakukan KPU guna menekan angka golpot di kalangan pemilih muda. Kita juga mempunyai segmen warga net yang ini tentunya harapan kami bisa lebih menyentuh untuk kelompok muda, kelompok pemula yang ada di Kota Yogyakarta. Apa yang dilakukan dengan tim khusus warganya? Tim khususnya, mereka memberikan sosialisasi secara masif by media sosial dengan membuat meme, konten-konten kreatif dan sebagainya yang kemudian harapannya bisa menyentuh lebih dalam ke teman-teman pemilih pengelolaan. Selain kampus, A5 Corner juga dibuka di 45 kelurahan agar bisa diakses para perantau dengan mudah. Andreas Pamungkas, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!